Inter Milan, sejauh ini sudah memainkan empat pertandingan uji coba pramusim yakni melawan Lugano, Pergolet Tese, Alnas dan PSG. Menurut FC Inter News, kini Nerazzurri bersiap untuk melakoni dua laga persahabatan terakhir yakni melawan RB Salzburg dan klub sportif Egnatia dari Liga Super Albania. Pertandingan melawan RB Salzburg akan digelar pada Kamis 10 Agustus 2023 di Red Bull Arena Austria. Setelah melawan Salzburg, Inter selanjutnya akan memainkan laga pramusim terakhir melawan Egnatia yang akan digelar pada Senin 14 Agustus 2023 di Stadion Paolo Mazzadi Ferrara. Striker Inter Milan, Sebastiano Esposito selangkah lagi akan bergabung ke Helas Verona dengan status pinjaman. Menurut pakar pasar transfer Gianluca di Marzio, yang melaporkan bahwa Esposito akan segera menyelesaikan kepindahannya ke Gialoblu untuk musim depan. Meski tampil gemilang dalam pramusim di Jepang, namun Inter belum bisa memberikan tempat untuk sang striker di skuad Simone Inzaghi. Inter berniat untuk meminjamkannya ke Helas Verona demi mendapatkan pengalaman dan menit bermain. Di Marzio menjelaskan, langkah tersebut kini tak jauh lagi di mana kedua klub telah menyetujui persyaratan pinjaman. Oleh karena itu, Esposito akan segera menandatangani kontrak untuk bergabung dengan Gialoblu. Pakar pasar transfer Italia, Gianluca di Marzio mengungkapkan bahwa Romelu Lukaku telah setuju untuk bergabung ke Juventus hanya dua hari setelah final Liga Champion. Menurut di Marzio, situasi Lukaku bersama Inter telah menjadi salah satu sinetron transfer musim panas bahkan jika sang striker tidak bergabung dengan Juventus sekalipun. Di Marzio menjelaskan bahwa pada kenyataannya keputusan sang pemain sudah lama datang, dengan kontak awal antara Lukaku dan Juventus terjadi pada Maret lalu. Pada saat itu jelas merupakan momen krusial bagi Inter yang sedang berjuang keras untuk kembali ke empat besar klasemen seri A. Dan puncaknya, sepanjang periode semifinal Coppa Italia hingga final Liga Champion, Lukaku tidak pernah menjadi starter di pertandingan besar meskipun telah menemukan performa terbaiknya. Hal itulah yang mendorong Lukaku dengan yakin mengambil keputusan untuk berhianat dengan Inter. Di Marzio memberikan garis waktunya dengan melaporkan bahwa telah jelas Lukaku memutuskan ke Juventus dua hari setelah final Liga Champion. Dan sebulan kemudian, pemain Belgia itu secara tak terduga mengejutkan Inter yang mengira mereka akan merekrutnya kembali dari Chelsea. Keeper asal Swiss, Jan Sommer telah tiba di Milano untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak dengan Inter Milan. Hal ini dilaporkan oleh FC Inter News, bahwa Jan Sommer telah mendarat di Bandara Linate, Milano pada minggu malam tadi. Inter telah setuju memicu klausul pelepasan sang keeper kepada Bayern München dengan total biaya 6 juta euro yang akan dibayarkan dalam dua kali pembayaran terpisah. Kedatangan Sommer tentunya membuat pelatih Simone Inzaghi merasa lega, pasalnya Nerazzurri akhirnya memiliki keeper senior yang bisa diandalkan setelah kepergian Andre Onana. Sommer akan menjadi pemain Swiss ketujuh yang berseragam Inter, di mana sebelumnya ada Serdan Sakiri yang juga didatangkan dari Bayern München. Dengan demikian, saat ini Inter akan fokus mendatangkan keeper cadangan sebagai pengganti Samir Handanovic yang juga telah meninggalkan klub. Lazar Samaric, sudah bisa melakukan debutnya di Inter Milan dalam laga persahabatan melawan RB Salzburg. Menurut Coriri dello Sport, yang melaporkan bahwa kesepakatan transfer Samaric ke Inter telah selesai, dan sang pemain sudah bisa segera tampil di lapangan dengan seragam Inter. Nerazzurri mengontrak Samaric dengan durasi 5 tahun dan yang tersisa saat ini hanyalah pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak dengan klub barunya tersebut. Coriri mengonfirmasi bahwa Samaric hampir pasti akan menyelesaikan kepindahannya paling lambat pada hari Selasa. Kemudian sang gelandang tidak akan membuang waktu untuk bergabung dengan rekan satu timnya yang baru dalam latihan. Kompetisi musim depan akan digelar kurang dari dua minggu lagi, di mana Inter akan memulai kampanye mereka dengan pertandingan melawan Monza di San Siro. Oleh karena itu, skuad Simone Inzaghi sedang mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan Samaric akan segera menjadi bagian dari upaya tersebut. Sebelum menghadapi Monza, Inter akan menjalani beberapa pertandingan persahabatan lagi. Coriri mencatat, bahkan ada kemungkinan bahwa Samaric akan bermain di laga persahabatan berikutnya yakni saat melawan RB Salzburg. Inter Milan, siap melakukan segalanya untuk mencoba dan mengontrak striker Arsenal Volarin Balogun. Menurut Sky Sport Italia, Nerazzurri telah menjadikan Balogun sebagai target utama, dan Beto dari Udinese adalah satu-satunya alternatif nyata setelah kehilangan Skamaka dan Lukaku. Direktur Klub dan Simone Inzaghi telah mengadakan pertemuan kemarin untuk membahas strategi mereka, dan telah memutuskan bahwa saat ini Inter ingin mengejar Balogun. Laporan mencatat, tidak ada lagi misteri tentang siapa yang akan diincar Inter untuk striker baru, di mana mereka telah sepenuhnya yakin dalam memilih Balogun. Namun hal ini tidak berarti pengejaran Inter akan berjalan lancar, mengingat mencapai kesepakatan dengan Arsenal terkait biaya transfer tentu akan sulit. Akan tetapi, Inter akan mencoba melakukan hal itu dalam beberapa hari mendatang. Fakta bahwa Balogun tidak masuk dalam proyek Arsenal dan telah mendorong untuk pindah seharusnya dapat membantu Inter dalam pengejaran tersebut. Namun jika mendatangkan Balogun terbukti mustahil, maka hanya ada satu nama lain dalam daftar Inter. Striker Udinese, Beto akan jadi pilihan terakhir jika mereka gagal mendaratkan Balogun ke Giuseppe Meadza. Direktur olahraga Atletico Paranahens, Alexander Matos telah menyatakan bahwa kiper mereka Beto Mateus tidak akan dijual di musim panas ini. Berbicara kepada FC Inter News, Alexander Matos menjelaskan bahwa Inter telah menghubungi terkait ketersediaan Beto di jendela transfer. Dalam beberapa hari terakhir, Beto menjadi pemain yang masuk dalam radar Inter sebagai opsi kiper cadangan untuk musim depan. Akan tetapi Matos tidak meragukan sikap klub berhasil itu terkait sang kipar. Beto tidak akan dijual pada musim panas ini. Saya telah berbicara dengan Piero Auxilio, dan dia sangat profesional, dia mengerti dan menghormati keputusan kami untuk mempertahankan Beto musim ini. Namun, musim depan kami berpotensi untuk mempertimbangkan penjualan Beto. Ungkap Alexander Matos Kipar muda Inter Milan, Filip Stankovic berpeluang menjadi kipar kedua Nerazzurri untuk musim depan. Menurut FC Inter News, Direktur Nerazzurri sedang berupaya keras mencari kipar cadangan untuk pelapis Jan Sommer setelah perpisahan Samir Handanovic. Inter telah mencoba mendatangkan Beto dari Atletico Paranahens, namun kipar asal Brazil itu tidak akan dilepas di musim panas ini. Di sisi lain, seperti yang dilaporkan Fabrizio Romano, Anatoly Trubin akan segera bergabung dengan Benfica, di mana kesepakatan antara Raksasa Portugal dengan Sahtar telah ditutup dalam beberapa jam yang lalu. Oleh karena itu, sekarang Inter telah kehilangan beberapa target di musim panas ini untuk kipar cadangan di musim depan. Dengan demikian, Inter berpeluang besar akan menggunakan Philippe Stankovic sebagai pelapis Jan Sommer. Laporan mencatat, saat ini manajemen memang tidak berpikir untuk menjadikan Stankovic sebagai kipar kedua Inter. Namun hal itu bisa saja terjadi, di mana Inter bisa berubah pikiran seperti yang telah dialami Federico Di Marco di masa lalu. Back Atalanta, Meri Demiral belum memberi jawaban atas tawaran dari Venerbahce karena ia masih berharap bisa bergabung dengan Inter di musim panas 2023. Menurut Kalsiomercato.com, Demiral sengaja menahan kepindahan ke Turki sambil menunggu Inter mengetuk pintu untuk meminangnya. Seperti diketahui, Demiral saat ini tidak masuk dalam proyek taktis pelatih Gian Piero Gasper ini. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah laporan telah mengaitkan pemain internasional Turki itu dengan kepindahan ke Inter Milan. Namun, Nerazzurri belum melakukan upaya nyata untuk memboyongnya. Laporan menjelaskan, Demiral memiliki tawaran di atas meja dari Venerbahce yang sangat ingin memulangkannya ke Istanbul. Seperti diketahui, Demiral menghabiskan sebagian besar karir mudanya di Venerbahce. Sang pemain juga pernah memperkuat sporting, Sassuolo dan Juventus sebelum bergabung dengan Atalanta pada 2021. Demiral juga memiliki pengalaman yang signifikan di level internasional dengan mewakili tim nasional senior Turki dalam 39 caps, dengan mencetak 2 gol. Oleh karena itu, masih harus dilihat berapa lama Demiral sabar menunggu tawaran dari Inter Milan.